Halo sobatku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra Kembali lagi kita membahas The Last Fortress Underground Oke, kali ini gue mau membahas ada komentator dari para subscriber sultanku Yang komen tentang ban lineup utamamu apa Oke, ini karena versi gue sendiri ya Untuk versi gue karena gacahnya kayak gini Dan yang lagi karakter gue yang lagi belum bisa gue exchange ataupun upgradein lagi Ya cuma ini Jadi langsung aja Dimana gue lagi cuma bisa yang kayak gini doang sih guys Sorry, jadi kalau gak sesuai dengan keinginan kalian ya Ataupun karakter yang kalian mau Oke, untuk versi ini ya Itu versi berbaris Versi berbaris sendiri ada Kate, Irma, Kin Ogawa, Duncan dan juga Betty Betty dan Kin Ogawa Ini untuk karakter OP gue Karena di hero gue sendiri Yang lagi bintang 1 dan juga bintang 2 Baru 2 Dua karakter dan juga ada ranger serta putra alam liar Dan gue harus mengaktifkan battleshipnya Yaitu bonus vaksi yang ada Dan yang bisa gue inputkan Kin Ogawa dan juga Betty Karena gue membutuhkan Irma Irma dari putra alam liar kan dia seorang tank Lalu Duncan dan juga Kate Dia mempunyai skill untuk berbaris Yaitu kalau lagi kondisi mau destruction Ya perang kayak gini kita rally bareng-bareng sekiranya cukup dengan CP yang ada Musuh yang ada dan karakter yang kalian punya sudah mempunyai untuk pengambilan kota Ataupun sudut pandang yang lain Perang atau lainnya Kalian bisa inputkan baris ini Karena dia lebih cepat untuk jalannya Jalan menuju ke lokasi pengambilan kota Ataupun jalan menuju ke rally pun lebih cepat Karena dia versinya berbaris Lalu ada lagi untuk line up mining Kita sesuaikan line up nya dulu Line up sekarang yaitu mining Untuk berbarisnya gue ganti gambarnya terlebih dahulu Yaitu pesawat Sesuaikan line up Kita ganti line up yang ada Oke Lalu untuk perang Perang sendiri gue ada untuk karakter utama Yaitu karakter utamanya Betty Coleman Kinogawa Bolton Dan juga Rebecca Rebecca sendiri untuk penembak G2 snipper Lalu Betty untuk destructive Dan juga Armor brick Untuk lawan Semuanya Lima-limanya langsung kena armor bricknya Dan Bolton Untuk semi pertahanan Untuk mempertahankan si Rebecca Dan juga Kinogawa yang ada di tengah-tengah ya Lalu ada Coleman Coleman juga tank utama juga Kinogawa sendiri menyerang Untuk skill ultinya kan menyerang 3 orang secara langsung Jadi dia untuk persegi penyerangan Nah Untuk CP yang gue naikin kan juga karakter utamanya ini Yang lagi ada bintangnya Lalu level tertingginya juga baru ini Kalau ditanya Mending gue pilih yang emas Dan juga lebih baik Yang lebih ada emas berpangkatnya Oke Lalu kita lanjut ke versi line up Yaitu Mining Disini juga ada versi yang kedua Dimana Versi gue sendiri Untuk pengambilan sebuah kota ya Namun Untuk Army nya Kadang gue kehabisan Jadi yaudah gue ganti Yang versi berbaris Karena dia pedang-pedang Ini snipernya juga Nah di kota ini Kadang gue kehabisan guys Jadi gue siapin Untuk Pengambilan sudut kota guys Kita lihat dulu Ya Destruksi Destruksi Ataupun Pengambilan kota Dia nyerang kotanya Ataupun Kita pas pengambilan kota Itu dia Kena pertahanannya Lebih gede Kalau kalian kan win Otomatis Pertahanannya itu Akan berkurang lebih besar Kalau kalian mau Menghancurkan sebuah kota Ataupun Lahan Kastilnya Fortressnya Orang lain Kalau udah mulai Persenannya Turun tuh Kalian bisa Hancurin dengan Versi Destruksi Ataupun Hero-hero yang Destruksi Dan juga Kalau gak Bisa Levelnya Tinggiin dulu Oke Lalu juga ada Versi mining Nah versi mining Ini ada Matthew Irma Dean Brom Dan juga Cindy Untuk masalah Matthew Irma Dean Brom Cindy Ini Dia mempunyai Skill Dimana Untuk versi mining Ataupun Kumpulkan Kayak gitu Jadi kita bisa Lihat Untuk bagian Kota Di bagian sini Ada yang Bernama Tambang batu Cadangan 1641 Lah Kita kumpulin nih Kalau versi yang Perang Gue cuma bisa Kumpulin 1021 Lalu untuk versi Kota Itu cuma 613 Lalu Untuk versi Berbaris Cuman 1120 Dan versi Mining Sendiri Dia mencapai Hingga 1520 So Kalau kalian Pasang ini Dia akan Membutuhkan Berapa itu 1500 Untuk Pengambilan Batu Yang ada Di level 5 Pada level 5 Sendirikan Hingga 1600 Namun Kita bisa Mencapai 1500 Dan Membutuhkan Kurang lebihnya 8 jam Disini kalian bisa Lihat 8 hingga 9 jam 9 jam Kurang 2 menit Dan kalian Akan mengumpulkan Total Yaitu 1500 Batu Karena Gue menggunakan Yaitu Rital pasukannya Versi Mining Oke Jadi mungkin Segitu aja Untuk informasi Kali ini Tentang Gue The Lineup Yang Gue Milikin Tentang Last Fortress Underground Yang Saat ini Gue Punya Kalau Udah Full Komplete Semua Mungkin Dan Lebih Gede Juga Dari Tier Emas Tier Emas Bir Bintang Gue Bakalan Pilih Salah Satu Lineup Yang Gue Suka Tetepan Lineup Utama Dan Lainnya Nah Untuk Pembahasan Keesokan Harinya Mungkin Akan Equipment Namun Equipment Yang Gue Punya Komplete Jadi Gue Lagi Versi Kayak Oh Ini Cocok Enggak Ini Cocok Enggak Gue Suka Karena Alasannya Apa Tepat Apa Kayak Gitu Mungkin Segitu Untuk Informasi Kali Ini Jangan Lupa Bahagia See you Next Time Salam Bye Bye And Bye 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 Sub indo by broth3rmax